Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini Untuk rangkuman bacaan hari ini Dan mungkin ada beberapa tambahan informasi yang saya baru mendapatkan setelah menuliskan It's something to consider Jadi ini sesuatu yang kita harus hati-hati Kita harus pertimbangkan lebih matang lagi, gimana ke depannya Ada informasi yang masuk ke kita Dan informasinya itu kayaknya sedikit mencurigakan, sedikit banyak Mencurigakan, dalam arti kata kita mendengar itu sebagai informasi yang barangkali semua orang juga tahu memang begitu Tapi apakah memang begitu? Itu yang kita seperti diingatkan Coba lihat lagi lebih dalam Mungkin disitu ada kebohongan Mungkin disitu ada deception Mungkin ada ketidakjelasan Dan ketidakjelasan itu bisa membawa dampak yang barangkali kita sudah belajar bahwa kita ingin menghindari dampak negatif yang mungkin bisa ditimbulkan dari situasi di mana kalau kita langsung percaya pada informasi tersebut Jadi ini tentang komunikasi Dan komunikasi yang kita harus sangat berhati-hati Karena kita pasti bisa melewati kalau kita sangat berhati-hati Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya adalah pesan yang positif Tapi seperti mencolek bukannya Pesan yang mengatakan, oh itu informasinya bohong Bukan, tapi lebih informasi Coba dilihat, diteliti lebih dalam lagi Dan kalau kita lihat wind disini Angin Kita lihat penggambarannya Sebenarnya ini adalah Perempuan yang tersenyum Dan kita lihat ini Saya tidak tahu ini burung apa Tapi semua burung Burung itu kan penggambaran dari air Air itu komunikasi intelektual Inteligensia dan lain sebagainya Tapi yang sifatnya lebih logika Dan dia lihatnya ke belakang Artinya memang kita diminta untuk melihat bukti-buktinya terlebih dahulu Supaya kita bisa memahami kemudian ke depannya bagaimana Dan kalau kita disini Kembalikan it rules communication Pikiran, lagu, ide-ide yang menginspirasi Atau ini juga terkait dengan perubahan Perubahan baik positif dan negatif Karena biasanya kan kita melihat perubahan Itu juga dilihat dari komunikasi tersebut Kapan dia berubah Itu biasanya nomor satu yang kita dengar dari komunikasi Baik komunikasi itu kita sampaikan ke pihak luar Atau komunikasi yang ada di kepala kita Internal Bahwa ini kayaknya harus dilakukan perubahan Itu kan dialog di dalam diri kita The wind blows from each of the four directions And there are different qualities bestowed by each Jadi ini tentang informasi Walaupun kita bisa lihat dari beberapa kualitas ya Kalau di selatan, di barat, di utara, atau di timur Anyway, semuanya sebenarnya Whatever Whichever way the wind is blowing for you The message which the wind whisper or shout Is a challenge Challenge gambar musang Serta gambar cambuknya tadi Tapi bukan berarti yang buruk kan It may take courage at first To turn and face the wind But you will find exultation in moving toward it And receiving its lesson Jadi, kalau misalnya Ada informasi yang mencurigakan tadi Jangan dihindari Justru kita hadapi Jangan dilawan dengan mengatakan sesuatu Yang kita juga sebenarnya tidak tahu Tetapi cobalah mencari clarity Dan barangkali di antara informasi yang Yang tidak jelas tadi Disitu ada invitation Ada ajakan untuk berubah Ada ajakan untuk kita memasuki satu hal yang baru Kalau di sini, tiga kartu The word, Lord Sama, ini tentang komunikasi Ini adalah kartu yang jumping Artinya memang hari ini semua Fokus dengan kata-kata Dengan argumentasi Dengan logika Dimana Kalau kita ingin memenangkan Perubahan tersebut Perubahan yang sesuai dengan kebutuhan kita Maka modalnya adalah kata-kata Dan di sini The word Lord Ya, karena Lord Levelnya kan udah yang paling tinggi Itu komunikasinya Bukan komunikasi yang Sembarangan Tapi yang diplomatis Kenapa? Karena ini praise Kalaupun ada dishonesty Di sini adalah Ketika kita mampu mengatakan Sesuatu yang sangat tricky Yang sukar disampaikan Menjadi sesuatu yang bisa Diterima oleh akal Bukan berarti berbohong Yang namanya diplomasi itu bukan berbohong Itu mengatakan sesuatu dengan cara yang berbeda Ya, di sini Anyway Mungkin itu yang utamanya Ya, kemudian yang kedua The web waver Waver ini Synchronicity Defined intelligence Cause and effect Jadi kembali lagi Intelligent disini Word Atau kata-kata Intellectual Intelligensi Itu masih Menjadi Tema utama Hari ini Ya Kemampuan yang kita sudah Peroleh dari masa lalu Bagaimana berdiplomasi Dan sekarang kita dihadapkan Pada situasi yang sangat tricky Dan ucapan kita Akan sangat berpengaruh Tetapi yang diingatkan Di sini adalah The high lady of love and compassion Karena kita bisa Menggunakan kata-kata Bisa diterima Bisa memenangkan Tetapi dasarnya Kalau kita adalah cinta Cinta adalah sesuatu Yang paling real Ya When the high lady Of love and compassion Choses to be your ally She brings you A deep and meaningful message Jadi tetap Pesannya itu harus meaningful She reminds you That only love Is real Jadi yang paling real Dalam kehidupan Itu bukan materi Tapi cinta Ya Tentu saja If you know what I mean Di sini Kalau kita lihat Tentang komunikasi Komunikasi itu ada di mana Komunikasi itu Ada di Merkurius Ada di Uranus Dan ada di Gemini Serta Aquarius Kalau kita mau cari Pertanda itu Karena ini Tadi kan Informasi tentang komunikasi Intelektual Dan lain sebagainya Itu kan datangnya Apa ya Kayak dikonfirmasi Berkali-kali Sehingga kan Kita jadi ingin lihat Apa sih sebenarnya Yang ingin disampaikan Gitu ya Adalah ketika Merkurius Yang retro ini Ada di Di Aquarius Itu sendiri kan Menandakan bahwa Kan kemarin Situasinya ketika dia Melewati Jupiter Itu memang Ada guncangan Dimana Fondasi Yang sudah kuat Barangkali Seperti perlu Ditilik lagi Dan ada Beberapa waktu Mungkin dalam Satu bulan ke depan Ya karena Merkurius Untuk bisa kembali lagi Kemudian Ya paling tidak Dua minggu Sampai empat minggu Ke depan Itu kita harus Lebih berhati-hati Melihat apa yang Menjadi dasar Apa yang dibalik Dari informasi Yang datang ini Ada sesuatu Pasti yang terjadi Di balik ini Dan Ini bukan Saatnya Dimana kita Mampu melihat Dengan Sepenuh-penuhnya Kelariti Kejelasan itu Belum ada Sepenuhnya Kalau kita lihat Uranus juga Sedang Square Dengan Saturnus This is a big thing Dimana Informasi mungkin Sekarang masih Ditahan Di tempat Tidak dimungkinkan Keluar Karena memang Ada yang memiliki Informasi tersebut Ini bisa Kita terjemahkan Dalam Situasi Dimana ada Orang yang berwonang Tapi ini juga Kita bisa tarik Energinya Kedalam Diri pribadi Dimana Kita semua Setiap orang Itu punya Hak Untuk Menentukan Kapan Dan kepada Siapa Informasi yang Sifatnya Personal Itu Bisa keluar Ya Jadi Ini seperti Mengingatkan kita Kalau kita Dalam posisi Dimana kita Memang Belum ingin Informasi ini Keluar Kita Kita punya Hak Untuk Membiarkan Informasi Itu Berada Di diri Kita Selama Informasi Itu Tidak Dibutuhkan Oleh Orang Lain Tetapi Karena Square Saya yakin Sebenarnya Informasi Ini Dibutuhkan Oleh Pihak Lain Dan Somebody Is Holding The Information Anyway Apapun Yang terjadi Sepertinya Memang Kejelasan Juga Memang Belum Bisa Didapatkan Sepenuhnya Pada hari ini Terutama Karena Mercurius Retro Itu sendiri Menunjukkan Bahwa Kalaupun Kita pikir Itu Sudah Informasi Terakhir Kayaknya Tunggu dulu Kita tunggu Dua minggu Kedepan Apakah Informasi Itu Masih Kebenaran Yang terakhir Jadi Kalau Misalnya Oke Kita Bisa Pergi Sekitar Tanggal Sekian Ya Janji Kita Janjian Tanggal Segitu Kita Lihat Besok Mungkin Ada Perkembangan Lain Sehingga Membuat Apa Yang Kita Tadi Sudah Sepakati Barangkali Harus Ditinjau Ulang Ya Itu Utamanya Pada Hari ini Kita Lihat Dari Tarot Kalau Sudah Sampai Tarot Biasanya Sudah Rangkuman Mudah-mudahan Bisa Merangkum Apa Yang Didapat Hari Ini Oke Disini Ada The Hierofen Ini Saturnus Tadi Yang Square Dengan Uranus Jadi Kayaknya Memang Pihak Yang Punya Informasi Punya Kewenangan Untuk Menahan Informasi Tersebut Ini Tentang Komunikasi Page Itu Semua Tentang Komunikasi Komunikasi Yang Sebenarnya Itu Bisa Memberi Arahan Tentang What Next Apa Tindakan Yang Harus Dilakukan Karena Dia Want Want Itu Menunjukkan Bahwa Komunikasi Ini Berpengaruh Pada Apa Yang Kita Bisa Lakukan Kemudian Tetapi Informasi Itu Masih Ditahan Anyway Ini Sarannya Apapun Yang Terjadi Kita Tetap Berjalan Ke arah Yang Membuat Kita Merasa Lebih Apa Ya Jangan Kan Ini Dari Merky Water Ke Arah Air Yang Lebih Tenang Jadi Kalaupun Informasi Tersebut Belum Bisa Mendapatkan Kejelasan Pada Hari Ini Yang Dilakukan Adalah Semua Sword Semua Kebingungan Kita Kita Upayakan Keluar Dari Emosi Ditaruh Di Kapal Itu Ini Penggambarannya Seperti Itu Supaya Logika Itu Tidak Terkontaminasi Oleh Emosi Jadi Penggambaran Ini Sebenarnya Itu Ketika Logika Kita Tidak Terkontaminasi Kontaminasi Dengan Emosi Kita Sebenarnya Bisa Melihat Lebih Jelas Walaupun Kita Masih Dalam Posisi Transisi Ini Kan Kapalnya Masih Berjalan Ya Tapi Kita Mengarah Ke Tempat Dimana Kita Tidak Mengeruhkan Suasana Dengan Ketakutan Ketakutan Ketika Semua Hal Yang Logis Masuk Tanpa Kita Tambahkan Dengan Ketakutan Kita Ini Nanti Kalau Ini Gimana Kalau Itu Gimana Nanti Itu Kan Belum Kejadian Kalau Kita Tidak Nambahkan Informasi Dengan Semua Kemungkinan Terburuk Barangkali Kita Bisa Melewati Hari Ini Dengan Baik-baik Saja Karena Sebenarnya Ini Adalah Salah Satu Proses Dimana Kebingungan Itu Menjadi Bagian Dari Prosesnya Dan Kita Sebenarnya Tetap Mengarah Kreativitas The Empress Tentang Kreativitas Bahwa Kita Tetap Mengarah Kepemilikan Yang Hakiki Memang Itu Punya Kita Kebahagiaan Kita Tapi Kita Sedang Berada Di Perjalanan Ini Seperti Kalau Kita Dari Jakarta Ke Surabaya Katakanlah Naik Kendaraan Umum Atau Kendaraan Pribadi Dan It Takes Time Sepanjang Kita Perjalanan Ke Surabaya Kita Mungkin Punya Kekhawatiran Sendiri Tentang Trafiknya Tentang Segala Macam Disitu Banyak Sekali Yang Kita Akan Lewati Jakarta Ke Surabaya Tapi Kita Tahu Nanti Pada Saat Kita Di Surabaya Kita Akan Menemukan Apa Yang Membuat Kita Happy Tapi Sepanjang Jalan Ini Kita Tidak Perlu Menambah Beban Dengan Berpikir Yang Enggak Enggak Gimana Kalau Nanti Ternyata Enggak Suka Kalau Aku Dateng Ngapain Berpikir Seperti Itu Kan Ya Prinsipnya Seperti Itu Ini Pesan Yang Terakhir Dari Bacaan Hari Ini Have Fun Simple Have Fun Have Fun Apapun Yang Terjadi Hari Ini Gambarnya Di Awal Kayaknya Nanti Ada Hal Yang Tidak Bener Nanti Ada Yang Tapi Sebenarnya Pesan Terakhir Adalah Have Fun Apapun Yang Terjadi Kejelasan Mau Dipaksa Kayak Apa Belum Bisa Jadi Selama Proses Ini Berlangsung Ya Kayak Kita Lagi Nunggu Hasil Tes Ya Kita Sekarang Banyak Orang Menunggu Hasil Tes Sepaling Tes Covid Ya Karena Itu Dibutuhkan Kemana Mana Selagi Menunggu Hasil Tes Tersebut Kita Nggak Bisa Maksa Orang Yang Memberi Layanan Tes Covid Tersebut Untuk Segera Memberikan Hasil Kalau Memang Belum Selesai Sementara Itu Have Fun Sementara Itu Lakukan Sesuatu Yang Tidak Membuat Terasa Terbebam Nih Ya Laugh Play Life Is Not Too Important To Take It So Seriously It Is Not Serious All Is Well Ini Penggambaran Dari The Empress You Are Going To Be Just Fine Ini Hanya Sedang Melewati Proses Perjalanan You'll Be Just Fine Oke Wenita Indra Sari Sini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya Tidak